Spanduk bertuliskan pemerintahan Tobaru terpasang di depan pintu masuk pelabuhan Jailolo. Selain aksi vandalisme di kantor Bupati Halmeira Barat pada Senin 3 Juli 2023 pagi, aksi serupa juga terjadi di Desa Gufasa, Kecamatan Jailolo. Di Desa Gufasa terdapat spanduk bertuliskan Jailolo Sabar Dulu yang digantung pada Baliho ucapan selamat idul adha dari Iskandar Idrus. Di samping Baliho Iskandar Idrus ada juga spanduk yang bertuliskan pemerintahan Tobaru digantung pada Baliho pengurus DPC Demokrat Halmeira Barat. Serta satu lagi spanduk bertuliskan James Jufri digantung pada Baliho anggota DPRD Provinsi dari Partai Demokrat Niko Tangayo. Pemandangan tersebut tampak di depan pintu masuk pelabuhan Jailolo Kabupaten Halmeira Barat. Pantauan Tribunternati.com pada pukul 14.11 waktu Indonesia Timur, spanduk tersebut sudah dilepas oleh petugas Satpol PP Kabupaten Halmeira Barat. Menurut salah satu warga setempat, spanduk tersebut ia lihat saat pagi hari, namun tidak mengetahui siapa yang memasang spanduk tersebut. Ia juga menambahkan bahwa pemasangan spanduk tersebut kemungkinan dilakukan saat malam hari. Sebab pada hari sebelumnya spanduk provokator tersebut tidak ada. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!